Larangan transgender masuk militer yang diungkapkan Presiden Donald Trump lewat Twitter disayangkan personel militer aktif dan veteran yang transgender. Rekan-rekan Presiden Trump dari Partai Republik banyak yang ingin keputusan begitu drastis dilakukan melalui konsultasi dulu dengan Kongres, meski sebagian mendukung langkah ini. Isu biaya medis ini pula yang dijadikan alasan Trump dalam tweetnya. Meski penelitian oleh Rand Corporation yang dipesan Pentagon sendiri menyatakan biaya sebenarnya lebih dekat ke 8 juta dolar, seper seribu persen total anggaran militer, dan menurut penelusuran The Washington Post hanya 1 per 5 anggaran untuk Viagra bagi personel militer. Isu transgender dalam militer memang selalu menuai pro dan kontra. Lembaga riset Rasmussen misalnya mengelar survei pada Juni lalu, hasilnya hanya sekitar 23 persen responden setuju transgender menjadi tentara. Sekitar 31 persen menolak keras. Selama kampanye Pilpres, Trump termasuk yang bersahabat terhadap warga LGBT berbeda dengan capres-capres Partai Republik sebelumnya. Larangan transgender ini membuat selebriti transgender yang juga pendukung Partai Republik Caitlyn Jenner menagih janji kampanye Trump untuk melindungi LGBT. Dari Washington DC, Nova Purwadi, VOA.